Jadi Pak Presiden, mampirlah ke jalan yang buruk ini, minta akan mengeksoluasi menyeluruh dari semua izin tambang yang mengakibatkan kerusakan dikungan di buku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo pemirsa Kito TV dimanapun berada. Karena Presiden Joko Widodo saat ini sedang berada di Provinsi Bungkulu melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Termiskin Kedua di Pulau Sumatera. Provinsi dengan jalan berlubang di mana-mana. Banyak sekali titik jalan berlubang yang tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bungkulu ini. Dan banyak sekali memakan korban. Nah ini di video ini adalah salah satu titik jalan berlubang yang sangat parah yang sudah mirip jalur off-road. Nah ini juga bisa jadi jalur off-road ini. Karena bisa disaksikan sendiri bagaimana lubangnya yang cukup parah. Apalagi kalau musim hujan dan juga tidak musim penghujan debunya berterbangan di mana-mana. Nah jadi teman-teman jalan ini adalah jalan yang banyak dikeluhkan oleh warga Teluk Sepang, Kota Bungkulu, Provinsi Bungkulu. Karena merupakan akses masuk, keluar ke pemukiman warga Teluk Sepang. Dan ini sangat berbahaya sekali. Di samping jalannya yang berlubang juga banyak sekali debu-debu yang berterbangan. Dan ini tentu sangat membahayakan bagi warga Teluk Sepang. Sudah bertahun-tahun ini dibiarkan rusak parah seperti ini. Seperti tidak ada pemerintah saja. Jadi mumpung Presiden Jokowi Dodo lagi di Provinsi Bungkulu. Sudah sangat tepat sekali kalau Presiden menjajal jalur off-road ini. Jalur off-road dengan lubang yang begitu banyak. Sehingga Jokowi Dodo tahu kondisi jalan yang ada di Provinsi Bungkulu ini. Dan ini adalah salah satu titik terparah. Mudah-mudahan aspirasi-aspirasi yang selama ini disampaikan oleh warga Teluk Sepang, ini bisa diakomodir oleh Presiden untuk melakukan perbaikan di titik jalan yang sangat parah ini. Karena kalau kunjungan-kunjungan tidak membawa perubahan signifikan, ya untuk apa berkunjung ke daerah. Jadi mudah-mudahan beberapa hari ini menyempatkan waktu untuk ke titik jalan ini agar diperhatikan dan ditindaklanjuti agar ada perbaikan di sini. Nah, kerusakan parah ini diakibatkan banyaknya truk angkutan batubara. dan perusahaan batubara di Provinsi Bungkulu ini sangat banyak melakukan kerusakan lingkungan. Mulai dari hutan yang rusak, sungai yang rusak, jalan yang rusak karena dilalui oleh truk batubara. Nah, sudah seharusnya perusahaan-perusahaan atau pertambang batubara yang merusak ini di evaluasi oleh pemerintah daerah. Sebetulnya Rohidin pada saat menjabat APLT Gubernur tahun 2017 itu sudah berjanji akan evaluasi menyeluruh dari semua izin tambang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan lingkungan Bengkulu. Tapi, evaluasi menyeluruh itu sampai hari ini tidak jelas. Nanti videonya juga akan kita lihatkan di sini. terima kasih. 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 Terima kasih.